Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa Usaidi Autopsi di Rumah Sakit Polri, Krabacati, Jakarta Timur, bocah perempuan berusia 9 tahun, korban pembunuhan yang dilakukan oleh tetangganya dimakamkan di TPU dekat rumah korban. Korban pembunuhan Gozia Hafiza, GH, warga kampung Ciketing, Udik, Bantar, Gebang, Kota, Bekasi, Minggu sore dimakamkan di TPU Asem yang tidak jauh dari rumah korban. Sebelum dibakamkan, korban sempat disemayamkan sebentar di rumah duka dan disolatkan di musolat terdekat. Sebelumnya, korban sempat dilaporkan hilang pada hari Jumat siang lalu. Ibu korban bersama warga setempat mencari korban di lingkungan rumah serta melalui media sosial dengan menyebarkan informasi orang hilang. Polisi melakukan olat TKP di lokasi pembunuhan bocah 9 tahun yang ditemukan dalam lubang mesin pompa air di wilayah Ciketing, Udik, Bantar, Gebang, Kota, Bekasi, Jawa, Barat. Dalam olat TKP lanjutan, polisi memeriksa lokasi belakang rumah korban. Polisi lalu membongkar coran semen baru yang berada di dalam rumah pelaku untuk memastikan apakah ada korban lainnya yang diduga dikubur. Kasat Reskrim, Polres Metro Bekasi, Kota, mengatakan korban tewas setelah pelaku membekap bantal dan mencekik korban hingga tewas. Polisi masih dalami motif pembunuhan tersebut. Korban tewas ditemukan di belakang rumah pelaku, di lubang mesin pompa air. Jasad korban ditemukan terbungkus karung ukuran 50 kg. Kami sedang melakukan cek ulang TKP, yang mana TKP ini adalah rumah pelaku. Dari hasil pengamatan diduga ada satu titik yang kami lihat secara fisik itu ada lokasi tempat semen yang masih baru. Maka di satu titik lokasi tersebut, sudah kami lakukan penggalian sedalam hampir satu meter, namun tidak ditemukan adanya korban lainnya lagi. Gozia Hafiza alias GH, bocah perempuan. 9 tahun yang ditemukan tewas di lubang mesin pompa air. Dengan kondisi terbungkus karung, diduga pelaku membuat lubang tersebut untuk mengubur korban dan kemudian dicor kembali. Warga yang tinggal di dekat rumah korban di kampung Ciketing Udik, bantar kebang kota Bekasi, sempat curiga dengan DS, pria parubaya yang merupakan pelaku pembunuhan. Menurut warga, sebelum terjadi peristiwa pembunuhan, pelaku sempat memantau korban yang sedang berbain di samping rumahnya. Bahkan, pelaku kerap memberi uang jajan sebesar 10 ribu rupiah kepada korban sebanyak 4 kali. Pelaku yang juga membeli pasir kepada warga, yang diduga untuk mengubur korban agar aksi kejahatannya tidak diketahui. Namun sebelum pelaku mengubur korban, warga dibantu petugas kepolisian berhasil menemukan jasad korban di belakang rumah pelaku, di lubang mesin pompa air dengan kondisi terbungkus karung. Terima kasih. Jangan terima kasih. Tapi dengan itu belum berani karena belum ada yang berpancis, takut ada permasalahan. Banyak anak-anak Pak yang suka dikasih duit atau gimana? Itu kurang tahu saya. Kalau kasih korban itu 10 ribu itu sering atau baru? Dengan dia sih sering sama anak ini. Katanya sudah 4 kali kata ibunya. Oh sama korban? Iya. Bila, tapi yang lain gak cuma dia doang. Cuma korban aja atau anak-anak kalian pernah ada yang dikasih? Tidak tahu. Karena belakangan ini sering mudah mandi di halaman rumah saya. Sering nongkrong, sering apa, orang-orang teman, orang-orang. Ngapain juga biasa di sini, mudah mandi raja. Dan pemirsa untuk mengetahui perkembangan terkini dari kasus penemuan jenazah di dalam lubang di Bekasi, Jawa Barat itu, kita sudah terhubung dengan reporter TV One, Herninda Febiola, yang saat ini berada di TKP rumah pelaku pembunuhan. Herninda, selamat pagi. Apa informasi terkini dari lokasi dan siapa sebenarnya pelaku pembunuhan itu? Selamat pagi, Nadila dan juga pemirsa. Di belakang saya merupakan rumah dari pelaku yang diduga membunuh seorang anak perempuan berusaha 9 tahun. Yang mana ini tidak jauh dari depan rumah ini, di sebelah sana. Tepatnya merupakan titik lokasi dari sumur atau lubang pompa air. Tempat di mana pelaku mengubur jasad perempuan tersebut. Ada pun pelaku sendiri berusia sekitar 61 tahun. Dan dicurigai bahwa korban merupakan tumbal atau atas praktik pendukunan. Karena memang pada saat olah TKP yang dilakukan oleh polisi, ini ditemukan alat-alat praktik pendukunan seperti kendi, lalu ada bunga-bunga sesajen. Namun tidak dicurigai oleh warga sekitar apa kegiatan dari pelaku sendiri. Maka dari itu saya akan langsung mewawancarai tetangga pelaku. Yang mana ini rumahnya sangat dekat sekali, sangat bersebelahan dengan rumah pelaku. Ini langsung saya berbincang dengan Ibu Sarmina. Ibu, selamat pagi Ibu. Pagi. Ibu, ini kalau dari pelaku sendiri, kesehariannya ngapain aja sih Ibu? Kelihatan nggak di jalan gitu kalau ketemu? Nggak, biasa aja. Nggak kelihatan kita mencerigakan dia mau ngebunuh orang. Apa anak itu kita nggak tahu. Profesinya apa sih Ibu kerjaannya biasanya? Dia bengkel panggilan. Jadi kalau misalkan nggak ada panggilan, dia diem di rumah gitu ya? Diem di rumah, di dalam nggak keluar. Itu kalau misalkan katanya ada praktik dukun di dalam, itu Ibu pernah denger-dengar nggak tuh? Nggak, nggak denger. Nggak denger sempat sekali. Jadi kalau misalkan ngeliat pelakunya Ibu, Ibu heran atau sebenarnya nggak heran sih Ibu sama ada kejadian kayak gini? Heran. Maksudnya kita nggak curiga sama sekali, orangnya juga biasa-biasa aja. Terus kalau misalkan dari korbannya sendiri, yang berinsal GH ya Ibu ya, Ibu terakhir ketemu kapan tuh? Kita ketemu hari Jumat pagi. Kalau sama pelaku sendiri, emang kenal banget apa gimana, Ibu? Emang kenal. Emang dia dari tahun 2003 udah tinggal di sini. Jadi udah lama banget tinggal di sini. Dia udah kenal banget ya. Kita jadi kayak saudara, tapi dia di sini nggak ada komunikasi sama tetangga, sama siapa lagi. Nggak ada. Kabarnya emang dia tertutup, terus kalau tempera mentalnya sendiri emang bener nggak, Ibu? Iya, emang dia tertutup. Nggak ada apa-apa. Terus kalau korbannya Ibu kenal banget atau emang karena anak kecil suka main ke sini-sini nih? Iya, karena bocah itu main ke sini. Saya nggak terlalu kenal banget. Karena bocah itu sering lewat depan rumah saya, gitu aja. Terus kalau misalkan sekarang berarti rumahnya ini kosong ya, Ibu ya? Kosong, nggak ada sama sekali orang. Kalau kabarnya ini rumah adiknya itu bener, Ibu? Bener, rumah adiknya. Berarti kalau Ibu sendiri ngeliat kondisinya sekarang gimana nih? Bukan ini udah sepi, gelap gitu, Buk? Lah, takut saya jadinya. Jadi parno. Nggak bisa tidur ya, Ibu ya? Nggak bisa tidur, apalagi anak saya tuh yang kecil. Ngebangunin terus, saya mampu nggak bisa tidur semalaman. Kalau anak ibunya sendiri sama korban suka main nggak, Bu? Nggak, nggak pernah main. Orang nggak kenal, dia kan orang kontrakan. Oh, gitu kalau. Kalau gitu semoga Ibu bisa beri selatan. Iya, amin. Makasih. Nah, pohon besok, begitulah kesaksian dari tetangga pelaku, yang mana memang pada kesehariannya pelaku tidak terlihat mencurigakan, namun memang kepribadiannya sendiri tertutup, dan juga berprofesi sebagai mekanik atau tenaga bengkel panggilan. Selain itu, di rumah ini sudah tidak ada orang, sudah tidak ada siapapun, hanya ada garis polisi saja, yang mana nanti mungkin ada pihak kepolisian lagi yang akan melakukan olah TKP, namun hingga saat ini kami masih menunggu informasi, apa motif dari pembunuhan tersebut, lalu apa saja teman-teman terbaru dari pihak kepolisian. Kembali ke studio, Nadila. Baik, terima kasih, Harnida Febiola menggabarkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami di kabar pagi.